nah ini sekarang saya berada di WC nomor tiga ya padat banget di sini guys rame banget ya WC nomor tiga kalau ini pintu keluar ini seperti ini situasinya ya teman-teman sekarang saya bisa menginjakkan lagi ke pelataran Masjidil Haram ya bisa teman-teman lihat suasananya sangat rame sekali ya halo guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang semua di vlog saya bagaimana kabarnya mudah-mudahan teman-teman sehat selalu dimudahkan rizkinya dimudahkan segala urusannya dan mudah-mudahan bisa melaksanakan ibadah haji dan murah amin nah alhamdulillah sekarang saya sudah sampai di Masjidil Haram ya teman-teman kita lihat situasi sore ini baru jam 3 ya Insya Allah saya mau melaksanakan sholat ashar di sini ya pokoknya ikutin terus video ini sampai selesai jangan lupa like, komen, dan subscribe apabila ada yang mau ditanyakan seputar Nantikai seputar Youtube silahkan polo istagat saya bisa diam saya secara langsung Nah Masjidil Haram ya ternyata sangat rame sekali teman-teman ya Masjidil Haram kita lihat mudah-mudahan nanti saya ketemu dengan jamaah dari Indonesia ya nah luasinya nah ini Masjidil Haram yang baru ya belas sana Masjidil Haram yang baru nah kita arah ke sini guys kita lihat suasananya seperti apa nih saya sudah lama banget tidak ke sini ya Insya Allah saya mau ke pelataran sana Insya Allah terbaru kalau itu orang-orang sudah pada pulang umrohan ya sudah pada beres pokoknya saya tak bosan-bosan selalu mendoakan mudah-mudahan nanti teman-teman bisa melaksanakan ibadah umroh ya amin ya Allah ya roba alamin kita sambil cari apakah ada para jamaah Indonesia mudah-mudahan nanti ketemu ya saya mau masuk dari depan sana guys jadi kalau dari depan sana itu langsung masuk ke latarannya ya situasinya Insya Allah ini ada bin Daud tuh guys tower jamnya ya sangat indah sekali ini sangat dirindukan sekali oleh umat muslim terutama para jamaah Indonesia ya mudah-mudahan nanti bisa melaksanakan ibadah haji dan umroh amin guys sangat indah sekali ini ini darutauhid kalau gak salah ini ini harus hati-hati ya kalau bawa kamera soalnya banyak petugas oke saya sudah melewati petugas ya Alhamdulillah lancar sekeran-sekeran ini kita lihat dulu disini banyak banget yang kita jariahan ya ada apa insya Allah atau berapa Allah lagi ini lagi di pel ya lagi dibersihin insya Allah ini para pekerja masjidil haram sangat mulia sekali nah ini saya berada di depan pintu berapa ini 79 ya kalau WC nomor 3 sebelah sana guys nah seperti ini situasinya sebentar ini saya di sebelah sini berarti ya saya mau arah kesana Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys seneng banget ya bisa berada di lataran masjidil haram ini lagi di pel dulu nih saya mau arah sana ini berada di pintu nomor 79 guys saya semuanya para ajak ma'umrah ya Masya Allah itu ada dari Indonesia bentar lagi ada nasar ya saya mau mencari air jam-jam ini ya saya mau mencari air jam-jam ini ya ini banyak juga yang kesini tuh mau melaksanakan sholat asar teman-teman ya karena bentar lagi ada nasar ini terbaik ayah 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 ma' ayah 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 guys misalkan kalau kita lihat kesini kita lihat tower jam ya dari sebelah sini guys nah kelihatan dari sini nih nah tower jamnya dari sebelah sini kelihatan banyak petugas ya harus hati-hati nah ini tower jam sangat indah sekali dan masya Allah jam begitu membeludak ya sangat banyak sekali kita ke arah sini kita jalan-jalan dulu ini cuacanya sangat cerah sekali ya teman-teman nah ini saya sekarang sudah dekat di WC nomor 3 oh kita lihat dari sebelah sini ya kalau dari sebelah sini begitu jelas tower jam tower jamnya jelas dari sini guys kita keliling-keliling pokoknya guys kita harus awas mata juga karena banyak petugas Masjidil Haram takutnya di ini takut diambil kameranya jalannya bahaya juga kalau pakai GoPro ini kalau ketahuan ini harus hati-hati nah ini sekarang saya berada di WC nomor 3 ya padat banget disini guys rame banget ya WC nomor 3 kalau ini pintu keluar ini ini WC nomor 3 siapa yang pernah janjian di WC nomor 3 nih buat para jamaah umroh dan haji ya silahkan komentar nih kalau kehilangan sama rombongan itu janjian di WC nomor 3 ya insyaallah nah guys seperti ini situasinya ya teman-teman Masya Allah dan Barok Allah sekarang saya bisa menginjakkan lagi ke pelataran Masjidil Haram ya bisa teman-teman lihat suasananya Masya Allah sangat rame sekali ya yaudah guys mungkin untuk video kali ini cukup sekian nanti saya mau bikin vlog lagi terima kasih buat teman-teman yang selalu setia menonton video-video saya saya selalu mendoakan mudah-mudahan teman-teman sehat selalu dimudahkan rizkinya dimudahkan segala urusannya dan mudah-mudahan bisa melaksanakan ibadah haji dan umroh saya Abelman Unudiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa di subscribe selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati